Dalam sebuah postingan, anak muda mungkin ya, Mayang masih single, gue baru paham alasan orang-orang pengen punya pasangan. Mendapatkan teman untuk cerhat, dipot, komunikasi yang bagus, pengen didengar kelukasannya, sedihnya, dikala sedih, ada yang support. Dia! Belum tahu dia. Temikalan tidak selamanya indah, dek. Tidak, dek. Realitanya, dek. Banyak yang menderita, dek. Tapi, emang sih, semuanya pengen punya pasangan yang seperti itu, guys. Yang mau ngerti, yang mau komunikasi, yang dengerin cua hati kita. Tapi, realitanya, banyaknya itu, enggak cewek, enggak cowok, enggak suami, enggak wanita, enggak istri, kebanyakannya itu merasa kesepian. Loh, kok bisa punya pasangan, tapi merasa kesepian? Enggak mungkin, dong. Kalau ke pacaran itu, mereka tuh, enggak cewek, enggak cowok, mau, baik banget, ngertiin kita, habis-habis laib, ya, Kak. Terus, mau dengerin cua hati kita, yang kena tosenin, tiap hari. Semuanya datang-datang begitu. Kalau ke pacaran, tapi, enggak usah pernikahan, guys. Apa bisa begitu? Kadang kita itu pasangan itu lelah, mencari napkah. Kadang, kalau lelah mencari napkah, suka, males, buat dengerin cua hati, yang itu-itu. Nah, itu salah satunya, kadang pasangan kita, enggak mau dengan cua hati kita. Atau mungkin timingnya, enggak pas timingnya, mungkin, atau mungkin timingnya enggak pas. Kalau kerja, istrinya ngeluh-ngeluh, ya enggak enak, Suami udah penat kerja, eh, binginnya ngeluh-ngeluh. Ya, makin pesel, kan? Yang ada yang terjadi, itu. Tetapi, itu lah. Atau kadang bosen, tidak. Kadang-kadang, rumah tangga itu, lama-kelamaan itu, merasa hambar. Yang sendirinya itu, sesuatu yang memang kadang, dirasa biasa saja, tapi itu membuat kita, semakin jauh. Tidak tahu ya. Tapi rata-rata seperti itu. Karena kebiasaan, tiap hari ketemu, interaksi, tiap jam, tiap menit, tiap hari, 24 jam, ketemu, akhirnya menjadi biasa, dan yang biasa itu, bisa-bisa menjadi gunung. Menjadi dingin, hambar, dan, mungkin lah, untuk mendengarkan ocehan kita. Seperti itulah, rumah tangga. Ada yang beruntung, yang punya pasangan itu, ada yang pasangan itu, selalu support. Tapi jangan putus harapan ya, semuanya kembali ke diri kita. Terima kasih. Komunikasi kita baik, dengan pasangan, insya Allah, kenanganan itu ada. Semangat, jangan pernah putus harapan, pasangan baik itu ada. Juga, harus memiliki anda juga, cara berkomunikasinya, dan kita harus sama-sama, memahami pasangan kita. Terima kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Intinya sih, bukan cuma hanya mendengarkan ya, kuncinya itu, salah satunya itu, memahami, mendengarkan juga tanpa memahami. Semoga ya guys.